Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfaru Wa na'udhu billahi min syururi ankusina ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua salah satunya nikmat kesempatan mengecap kembali nikmatnya Ramadan betapa banyak saudara kita teman kita sahabat kita yang ketika bulan Ramadan tahun kemarin kita masih sujud di tempat yang sama masih berdoa dengan mengangkat tangan bersama-sama pula dan masih bertadarus Al-Quran bersama-sama pula tapi pada Ramadan ini mereka semua menghadap yang maha kuasa sungguh andai kita disuruh membayar nikmat kesempatan mengecap bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan takkan sanggup kita bayar dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bulan Ramadan begitu banyak peristiwa yang Allah selifkan di dalamnya khususnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diantaranya ada ada peristiwa turunnya Al-Quran ada juga malam yang dimana malam itu lebih baik daripada seribu bulan namun yang paling istimewa kepada kita yakni malam diturunkannya Al-Quran salah satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan seluruh mahluk di dunia yakni turunnya Al-Quran yang dimana kita semua sering menyebutnya dengan Nuzul Al-Quran turunnya sebagai petunjuk hidup manusia turunnya tak disambut dengan gegab gempita tak disambut pula dengan taburan bunga namun tempat yang begitu sederhana tempat yang terhimpit berbatuan tempat yang begitu sunyi jauh dari peradaban disitulah Jibril Alayhi Salam datang kepada Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah yang pertama kenapa bunyi wahyu tersebut ikra' ikra' ya Muhammad dijawab oleh Rasulullah aku tidak bisa membaca wahyu Jibril diulang lagi oleh Mereka Jibril ikra' ya Muhammad anama biqari ya Jibril kemudian Jibril pun menyebabkan ikra' bismi Rabbika الذي خalq خalq الإنسان من عذاq ikra' وربك الأقر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wahyu pertama sebagai tanda sebagai tanda awal mula perjuangan Rasulullah SAW sebagai tanda bahwa beliau adalah penutup para nabi sebagai tanda bahwa inilah kitab terakhir yang menjadi penyempurna segala kitab menjadi petunjuk sampai yaum al-qiyamah dan lebih luar biasa turunnya al-Quran ini di dalam bulan suci Ramadhan قال Allah Ta'ala في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان bulan Ramadhan bulan tempat kami di kampung halaman kita mulai dari malamnya lantunan al-Quran bergema saling menyambut dari masjid ke masjid dari musallah ke musallah begitu indah didengar luar biasa dulu pada zaman jahiliah ketika Rasulullah SAW belum belum diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala peradaban manusia pada saat itu mereka tidak jahil secara zahiri mereka tidak jahil bahkan mereka pada zaman itu luar biasa dalam hal perdagangan luar biasa juga dalam hal kawa'idiluahnya dalam pembentukan siir-siirnya ketika mereka melantunkan siir bahkan banyak dari siir-siir mereka itu ditempelkan ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah saking mulianya siir-siir tersebut saking indahnya ketika ada seorang yang membacanya dia akan luluh dia akan merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut tapi ketika Al-Quran diturunkan tak ada satupun penyair yang bisa membantahnya tak ada satupun yang bisa melawan keindahan dari Al-Quran di bulan Ramadan ini pula semua amalan yang kita lakukan sayogianya seperti kita sholat sunnah amalan-amalan sunnah amalan-amalan wajib amalan sunnah yang lebih-lebih seperti sholat tarawih tadarusan di musallah ataupun di masjid Allah melipatgandakan imbalannya jadi ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan kemudian kita menyianyikan keistimewaan yang Allah berikan betapa ruginya kita bahkan seandainya kita belum bisa membaca Al-Quran secara faksih Allah memberikan ganjaran juga kepada kita bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata terbata-bata disini dalam keadaan baru belajar baru ingin mempelajari Al-Quran satu hurufnya itu dikalikan dua kali lebih banyak daripada orang yang sudah faksih dalam baca Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan baru belajar Allah memberikan pahala yang lebih kepada orang yang baru belajar loh kok bisa begitu padahal yang seharusnya diberikan pahala yang berlebihan itu adalah orang yang sudah faksih dalam baca Al-Quran dan bisa menyampaikan kepada orang lain berarti orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dan faksih dan bisa memberikan pemahaman kepada orang lain dengan Al-Quran tersebut sebaik-baik diantara kamu kata Rasulullah seperti itu namun Allah memberikan ganjarannya dua kali lebih banyak kepada orang yang baru belajar loh kok bisa begitu dari mana mereka mendapatkan ganjaran dua kali lipat pertama ganjaran yang dia dapatkan itu dari usahanya untuk belajar Al-Quran kemudian ganjaran kedua karena dia itu terbata-bata ada kesusahan yang ia alami jadi ketika kita mendapatkan kesusahan bukan berarti itu sebagai cobaan bukan berarti itu sebagai kalau bahasanya sih azab bukan azab itu bahkan itu diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala luar biasanya sekali terus apa bagian bagi orang yang sudah lancar kami yang sudah lancar ini di bagiannya lebih sedikit ternyata bagian bagi orang yang lancar itu pahalanya satu tapi malaikat yang begitu mulia malaikat yang tidak pernah melakukan dosa tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala rela mengikuti bacaan kita yang sudah lancar dalam baca Al-Quran saking luar biasanya orang yang falsi dalam baca Al-Quran jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan saya memberi nasihat kepada diri saya sendiri kemudian kepada teman-teman kepada jamaah yang mendengarkan semoga bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya kita usahakan ketika kita baru berniat paginya kita berniat sahur setelah sahur kalau bisa baca Al-Quran sebelum subuh kita perbanyaklah perbanyak dalam melakukan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan agar bulan Ramadan ini tidak berlalu sia-sia tidak berlalu kosong semata agar apa yang menjadi cita-cita kita mendapatkan banyak mendapatkan banyak keberkahan dari bulan sesuai Ramadan ini semuanya bisa tetap capai mungkin sekian dari saya wabillah taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati